Good day semua, assalamualaikum, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman di seluruh dunia. Selamat datang kembali di World Vaccine Update episode 30 hari ini, Senin, August 16, 2021. World Vaccine Update adalah forum sharing antar warga Indonesia di seluruh dunia bagi semua kalangan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai vaksin COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia. Dari berbagai sumber yang dipercaya dan dibantu oleh tenaga medis dari seluruh dunia. Dalam acara ini kami juga menghadirkan musik di mana semua teman-teman yang ingin berpartisipasi melalui lagu juga dipersilakan untuk mengontak admin. Welcome. Sebelum kita mulai, saya ingin mengenalkan tim redaksi yang work hard behind the scene. Ada Mas Adam, milenial kita, 19 tahun dari Surabaya. Ada Mbak Vira dari Austria, Mbak Siska dari Netherlands, tetangga saya agak jauh, Mas Didik dari Pittsburgh. Hai Mas Didik, sahabat saya Mas Iwan dari Indonesia, ada Dr. Grace dari Bandung. Dan tentunya penggagas acara ini adalah sahabat sekaligus setangga saya, Mas James dan Mbak Lia. Dan hari ini kita dibantu oleh Mbak Merina untuk menghandle acara Zoom ini. Kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para advisor kita, Pak Adi Harsono dari Washington DC, Mas Iwan Kodari Mawan, Mas Bendik Putranto, dan Dr. Liz Rahmiati Suseno. Sekedar informasi bahwa ini adalah bukan webinar, tapi seperti dibilang Mbak Lia, dan Mas James ini adalah web bincang. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang bukan hanya berbagi pengalaman, tapi juga bisa saling menguatkan kita semua. Seperti semangat, lilin-lilin kecil untuk tetap memberi cahaya terang dalam masa pandemik sekarang ini. Hari ini, meskipun COVID-19 masih memperhatinkan dan kita masih menunggu pemerintah mengenai PPKM ini, lanjutnya bagaimana minggu depan mungkin Dr. Ali bisa memberi prediksi. Tapi minggu ini adalah acara spesial, karena adalah hari orang tahun Republik Indonesia yang ke-76 besok. Jadi kita menyiapkan spesial theme dalam bulan ini adalah kemerdekaan di tengah pandemik. Jadi sesuatu yang memberi nuansa positif. Untuk itu ada program-program khusus, antara lain ada dapur umum yang jumlahnya signifikan dari sisi materi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di berbagai kota di Indonesia. Dan karena 17-an, akan ada lomba, walaupun kita physically we are not together, tapi kita bisa tetap ada lomba 17-an, yang kali ini akan dihandle oleh sahabat saya Mas Iwan dan Mas Dida. Kemudian ada juga launching lagu lilin-lilin kecil. Dan saya tidak perlu panjang lebar, untuk segmen yang pertama ini adalah mengenai kompilasi lagu lilin-lilin kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! daerah di Sumatera Barat juga kalau dilihat lebih detail satu persatu banyak yang sudah hilang warna merah tuanya nah kemudian seperti minggu lalu saya ingin membandingkan tren permingguan dengan membandingkan antara Jawa Bali dan luar Jawa Bali memang puncaknya sudah terjadi pada 25 Juli lalu dengan baik Jawa Jawa Bali maupun luar Jawa Bali semua naik tapi sesudah itu terjadi sliding off yang kelihatan sekali dan kelihatannya memang ini mudah-mudahan karena PPKM makanya diperpanjang Ben sampai 23 Agustus 23 ya oke dan penurunan ini kelihatannya sinkron Jawa Bali dan luar Jawa Bali sama-sama menurun jadi tidak ada peningkatan khusus misalnya di luar Jawa Bali atau penurunan di Jawa Bali kelihatannya seimbang nah ini perkemarin terjadi penambahan 20.800 kasus ini turun menjadi 17.000 kasus cuman biasanya hari Senin jumlah spesimen yang dipiksa tidak terlalu banyak dan yang menyenangkan adalah ini jumlah kasus aktif dan yang masih dirawat menurun menjadi 10% dengan angka 384.000 minggu lalu masih di atas 400.000 dengan angka ini asumsinya bor rumah sakit sudah menurun di kisaran 60-80% jadi tidak tidak terjadi penumpukan di jalan atau tenda di alaman partir dan lain-lain hanya tetap yang menyedihkan adalah angka kematian minggu lalu 2,9% minggu ini meningkat menjadi 3,1% nah sesudah ditelusuri lebih mendalam angka kasus aktif terbanyak penyumbangnya ternyata adalah Jawa Barat pada cut off kemarin mencapai hampir lebih dari 60.000 yang kasus positif dirawat maupun isoman disusul dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini 3 provinsi di Jawa ini yang penyumbang terbanyak di selain Sumatera Utara Kalimantan Timur dan selebihnya ini adalah 10 besar yang saya ambil nah ini grafik dari awal pandemi sampai kemarin kasus baru jadi terlihat memang ada penurunan yang lumayan bisa diharapkan tetapi angka kematian juga cukup meningkat tapi terjadi penurunan meskipun masih di atas 1.000 dan provinsi dengan kasus baru terbanyak masih tetap Jawa Tengah di susul Jawa Timur dan Jawa Barat ini untuk menunjukkan menampilkan bahwa meskipun kasus baru meningkat tapi jumlah yang sembuh jauh lebih tinggi ini cukup mengembirakan dan ada satu titik disini yang agak mengejutkan angka kematian pada hari itu mencapai lebih dari 2.000 mungkin dua kali pada selama pandemi ini terjadi angka kematian yang lebih dari 2.000 orang pada satu hari dan itu terjadi minggu lalu ini angka positivity rate di Indonesia terjadi penurunan meskipun tidak terlalu tajam tapi untuk DKI ini Jakarta cukup mengembirakan sudah mendekati 5% seperti yang dianjurkan oleh WHO nah kita masuk ke masalah penanggulangan vaksinasi disini saya ingin membandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN dulu kita memulai vaksinasi lebih awal dibanding negara-negara ASEAN kecuali Singapur Singapur gak usah dibandingkan tapi dengan dua negara ini Kamboja dan Malaysia kita lebih dahulu tapi mereka sekarang bisa mencapai persentase cakupan yang jauh di atas kita jadi kemungkinan ada sesuatu yang harus ditingkatkan upayanya untuk vaksinasi di Indonesia dan kita boleh dikatakan hanya Filipin dan Vietnam yang dibawa kita dan ada satu lagi sebetulnya negara ASEAN yang tidak ada di sini yaitu Myanmar karena dia tidak pernah mengirimkan datanya ke ini saya ambil dari data dan denominatornya atau angka pembaginya adalah jumlah penduduk bukan seperti yang dibuat oleh pemerintah dengan membuat target tertentu untuk vaksinasi dan sesudah dibedah per provinsi di sini nampak sekali DKI sangat bagus untuk vaksinasi pertama ini saya ambil lebih dari 100% ini mungkin penyebabnya karena vaksinasi sentra-sentra vaksinasi di DKI menerima tidak hanya penduduk DKI tapi juga di sekitarnya Bekasi Tangerang dan bahkan dari luar Jawa pun bisa kalau mau disusul dengan Bali yang angka cakupannya sudah baik kemudian Kepulauan Rio nah ini yang perlu perhatian khusus adalah tiga provinsi di Jawa ini dimana penduduknya padat dan angka kasus hariannya selalu tinggi juga angka kematiannya selalu tinggi Jawa Barat Jawa Tengah dan penyumbang angka kematian tiga provinsi ini mungkin bisa dijadikan fokus untuk penanggulangan dan juga untuk meningkatkan sakupan imunisasi di tiga provinsi ini agar cepat angka kasus maupun angka kematiannya dapat diturunkan segera nah sambil menunggu saya ingatkan lagi kepada masyarakat bahwa sebaiknya kita tetap memegang protokol kesehatan 3M ditambah dua lagi sekarang lebih populer dengan 5M yaitu memakai masker dengan baik mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir menjaga jarak minimal dua meter dan hindari kerumunan serta membatasi mobilitas dan interaksi demikian Ben terima kasih Indonesia Merdeka Merdeka terima kasih dokter Ali untuk segmen ini saya sebetulnya dicampingi oleh sahabat saya Mas Iwan jadi mungkin Mas Iwan juga ada pertanyaan tapi saya ingin ada satu komen mengenai Jakarta itu dari bulan lalu sebulan lalu itu ternyata turunnya sampai 10 kali lipat jadi saat ini kasusnya 10% dibandingkan sebulan lalu jadi itu efek vaksinasi kelihatan sekali dokter ya betul selain vaksinasi mungkin juga PPKM karena di Jakarta kelihatannya diterapkan dengan serius terutama kantor-kantor dan mall juga ditutupkan baru buka minggu lalu itu pun dengan pengetatan seluruh pengunjung mall harus sudah divaksinasi dengan menunjukkan dengan QR code dari peduli lindungi yang ada di aplikasi maksudnya fasilitas fasilitas lain juga mengharuskan menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk bisa memanfaatkan seperti transportasi umum dan lain-lain oke kelihatannya ada sedikit law enforcement atau apa sehingga membuat masyarakat berbonong-bonong mau gak mau harus vaksinasi kalau gak gak bisa kemana-mana cuma di rumah aja Ben betul sekali itu juga sekarang yang menjadi apa namanya motivasi ya di US dulu sebelumnya adalah monetary solution jadi kalau mau vaksin dibayar 200 dolar atau sekian dolar sekarang kendalanya adalah mereka tidak bisa beraktivitas kalau tidak vaksin jadi semakin semangat orang-orang untuk vaksin dan saya juga ingin komentar serikat saja bahwa tadi disebutkan daerah-daerah tertentu seperti Jawa Tengah Jawa Timur dan Jawa Barat yang sangat memberi kontribusi jumlah positif di US sama dokter jadi walaupun jumlahnya besar tadi dibilang ada sekian ratus ribu positif itu sebetulnya hanya terfokus di state-state tertentu jadi di Louisiana di Florida Texas dan Missouri misalnya itu lebih dari 60% kasus dibandingkan di state-state yang lain karena jumlah vaksinasinya hanya 30 sekian persen jadi dan kita semua tahu di sebagian state itu banyak orang yang tidak menurut dari 3M 5M jadi anti-faxor dan anti-mask ada Mas Theo juga dari Kompas TV dan sekali lagi Mas Iwan yang mendampingi saya mungkin ada pertanyaan tambahan untuk Dr. Ali terima kasih terima kasih Mas Ben saya mau menanyakan sebenarnya bukan menanyakan karena selalu kita perpincangan kita adalah minggu lalu ada perpanjangan PPKM dan hari ini juga ada perpanjangan ya dok ya sampai 23 Agustus ya kalau tidak salah tadi dengar sepintas gitu efeknya memang tinggi ya dok ya dibandingkan yang normal kemarin gitu saya rasa bermanfaat sekali Pak Iwan dan dengan dengan menurunnya angka secara nyata kelihatannya kalau buru-buru dibuka PPKM-nya khawatirnya malah jadi lonjakan lagi satu itu kedua memang benar-benar nyata misalnya dengan selama PPKM darurat ini misalnya aja untuk mobilisasi dengan pesawat penerbangan domestik dan lain-lain dipersyaratkan harus PCR kan nah itu kurang lebih membuat orang jadi penggan juga untuk keluyuran lah kasarnya karena biaya PCR dua kali pulang pergi bisa lebih mahal dari harga tiket misalnya kalau bukan PPKM level 4 sekarang istilahnya kalau sebelum PPKM mereka hanya cukup antigen kelihatannya gak bikin gak bikin jerak juga karena mudah dan murah ya terima kasih Mas Teo silahkan Mas Teo terima kasih dokter Ali tadi penjelasannya ya saya mau menanyakan tadi sempat disinggung soal PCR apalagi kemarin Presiden Jokowi juga sempat ngomong kalau misalkan harga PCR itu diturunin untuk pressing lebih luas lagi bagaimana menurut dokter Ali betul betul dan hari ini sudah diumumkan kan sudah diberlakukan bahwa harga PCR paling mahal 500 ribu itu itu ada ceritanya itu kelihatannya waktu itu sempat rame di media sosial karena ada yang membandingkan harga PCR di India dengan di Indonesia di India harga PCR itu ada 150 ribu harga antigen 85 ribu atau berapa sementara kita di sini waktu itu dipatok oleh Kementerian Kesehatan tapi tahun 2020 menterinya masih sebelum yang sekarang itu 900 ribu untuk PCR dan 190 ribu untuk swab antigen nah mungkin dengan sebetulnya pemeriksaan PCR maupun antigen itu hitungannya adalah secara kuantitatif semakin banyak yang diperiksa harusnya harganya semakin murah dan sekarang kelihatannya tidak masalah lagi dan dengan pandemi yang sudah mulai ini masyarakat sudah mulai sadar jumlah yang diperiksa harusnya specimennya banyak di setiap lab dan harusnya memang harganya turun jadi wajar kalau Presiden minta menurunkan harga itu dan sekarang sudah diperlakukan kita akan masuk ke segmen selanjutnya adalah segmen yang ketiga kali ini kita akan ada sharing dari nonjauh di sana dari perbatasan yaitu dari Merauke Dr. Yudi welcome di acara kita ini terima kasih ini sudah jam berapa di sana ya 12 mas pen terima kasih ya demi Indonesia ya mereka kita berjuang mensukseskan program pemerintah bisa sharing sedikit mengenai pengalaman di sana yang bisa di share buat teman-teman kita silahkan ya terima kasih waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam salam sejahtera buat kita semua mohon izin kami memperkenalkan diri kami dengan Letulaut Kesehatan Dr. Yudi kami berinas di Merauke sejak tahun 2017 jadi tahun ini masuk tahun ketiga sebelumnya kami berinas di Satkes dan Mama Besal di Cilangkap jadi kami sempat setahun di sana jadi kami sempat merasakan melihat Tugumonas dan sekarang kami di perbatasan melihat Tugum Perbatasan di Sota kebetulan kami di Merauke ini perbatasan langsung dengan saudara-saudara kita yang dari Papua Nugini jadi kebetulan penempatan kami di Lantamal 11 Merauke di Lantamal 11 Merauke ini kami kurang lebih personelnya sesuai 300 orangan jadi kami mengawaki Papua bagian selatan jadi termasuk di Planal Timika jaraknya jaraknya berapa kalau dari perbatasan kami kalau di perbatasan sekitar 2 jam itu dengan jalur dan ada jadi kami ini ada 2 perbatasan jadi yang di darat itu namanya perbatasan Sota jadi itu memang ada monumennya yang dibuat sama Pak Jokowi tetapi memang belum diresmikan secara sah begitu karena memang apa itu karena pandemi kini Mas Ben terus yang kedua itu ada jalur yang perbatasannya laut Mas Ben itu namanya adalah Torasi Torasi itu adalah ujungnya Merauke sementara Merauke ini sudah ujung sendiri jadi pengalaman kami sempat melaksanakan pengobatan atau melaksanakan survei ke daerah Torasi itu jadi kami menggunakan speed kurang lebih selama 3,5 jam untuk menuju sana jadi di Torasi itu merupakan perbatasan langsung jadi dia merupakan menguara sungai jadi saudara-saudara kita yang dari PNJ mereka mencari kebutuhan sehari-hari sembahku begitu mereka mencarinya di Kota Merauke oh jadi mereka itu ya melewati perbatasan ya oh oke jadi sebelum mereka masuk ke perbatasan itu diperiksa sama anggota kami yang ada di sana kelengkapannya seperti itu 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 Mas Ben ceritanya terus untuk kasus untuk pandemiknya sendiri gimana nih pengalaman di pandemiknya dan vaksinasinya gimana ya Mas Ben untuk saat ini itu pasien yang positif di Merauke kurang lebih berjumlah hampir 3.000 3.000 yang positif oke dan Merauke ini hanya satu rumah sakit yang menerima rujukan covid oh wow dengan wilayah Merauke yang begitu besarnya Mas Ben jadi memang ya seperti itu jadi yang jadi strategi kami sebagai kami kan dokter langsung di lapangan jadi strategi kami adalah melaksanakan isoman bila memang gejalanya ringan seperti itu Mas Ben oke ini acara roundtable ya jadi saya persilahkan kalau ada para dokter yang mungkin ingin saling ber apa namanya berdiskusi dokter Grace mungkin dokter Ali atau juga Mas Iwan kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan ya oh ya Mas nunggu ini banyak senior-senior nih disini dokter ada advisor kami juga dokter Liz dokter Yuding siap room kita di Merauke nggak merawat covid siap untuk sementara fasilitasnya belum memadai dok jadi untuk sementara kami hanya isolasi untuk anggota kami jadi untuk masyarakat umum umumnya di RSUD RSUD tapi nggak banyak kan ya dokter Yudi ya yang di lawat yang dimana yang di RSUD banyak banyak makanya di depan IGD dibuatkan tenda darurat kebetulan istri kami di RSUD Merauke seperti itu siap kami jalan 3 tahun ini belum belum pengen spesialisasi siap mau doanya mau doa dan rekomendasi masuk dong salah satu manfaat acara ini ya dokter Chris dulu dokter Chris ini dari rumah sakit manual Bandung dokter Yudi saya sudah ketuaan mas Ben ikut pengalamannya banyak sekali menghadapi pandemi ini sampai kehabisan oksigen dan segala macam dan berhubung kita banyak koneksi ya di lewat acara ini kita bisa mendapatkan bantuan lebih cepat dibandingkan kalau tidak ada koneksi jadi sesuatu yang sangat bermanfaat dengan adanya acara ini dokter Yudi ini gimana ada masalah itu nggak seperti dokter Chris ya ini mau licin kami menyampaikan buat dokter Alim mungkin kami di Merauke ini alat PCR-nya cuma satu jadi hanya di RSU di Merauke dan kami itu merasa bagaimana ya kami melihat saudara-saudara yang di Jakarta untuk mencapai PCR itu macamnya mudah sekali bahkan untuk persyaratan untuk masuk mall seperti itu kami yang di Merauke ini susah sekali maksudnya alat PCR-nya itu kadang cutridge-nya habis jadi pasien kami yang anggota kami yang sudah seharusnya bisa di PCR itu ditunda karena misalnya cutridge-nya habis karena memang hanya di RSU yang ada PCR seperti itu jadi kendala salah satu kendala kami seperti itu alat PCR-nya yang cuma satu makanya kebijakannya adalah sekarang untuk di Merauke ini dan mungkin untuk di daerah lain jadi yang swab antigennya positif sudah dianggap positif makanya angkanya ini semakin tinggi seperti itu karena keterbatasan alat seperti itu untuk tenaga sih teman-teman saya di garda terdepan tetap semangat begitu sih Dr. Gress ada tambahan Mas Iwan sudah berkeluarga belum Dr. Yudi sudah dok meniksin tadi kan tadi kan ini istrinya Dr. Yudi karena bertugas di RSUD ya bisa ini ya bisa komunikasi antara RSUD dengan dokter ya mungkin ini ada ada yang mungkin bisa buat masukan dari dokter-dokter yang lain mungkin Dr. Liss ya Dr. Liss sama Dr. Yudi mau di komunikasi saya cuma pernah sekali ke Merauke gitu aduh jauh sekali ya kasihan banget PCR aja gak punya sempat naik perahu gak bisa minta sama dinasnya ya gimana dok minta diadakan juga PCR alat untuk memang belum sampai alatnya dok seperti itu nanti udah selesai pandemi baru sampai jangan jangan ya akhirnya ya 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 gak apa-apa yang penting sirup aja deh pandeminya semangat ya dok terima kasih dok nanti mungkin bisa dibantu sama dokter Liz, dokter Liz ini juga senior dokter di sini dokter Yudi jadi semoga nanti sampai lah, sampai ke ini bisa dibantu, dipercepat seperti dokter Chris lah ya kita saling saling membantu ya makanya ikut terus dokter Yudi semangat ya dok wah ini luar biasa dokter Yudi, sebelumnya ini saya harusnya mengucapkan selamat hari kemerdekaan RI ke 76 ya karena Anda duluan daripada kami betul, sudah menjelang merdeka silahkan silahkan menjelang kemerdekaan dokter Yudi kalau tadi kan kita dengan para dokter membahas mengenai penanganan covid ya situasinya juga belum nah sekarang mohon share kekembiraan pada kami mohon ceritakan kepada kami dokter Yudi selama bergegas menurut ketiga tahun bagaimana suasana merayakan kemerdekaan RI disana dengan kawan-kawan dengan para dokter nages ataupun dengan kesatuan bagaimana kegembiraannya mohon share sebentar saja dok terima kasih ya jadi saya saat tiba di Merauke itu memang Merauke ini memang mencerminkan Indonesia Mini kalau boleh dibilang karena banyak berbagai etnis berbagai suku dari orang dari Sabang sampai orang Merauke asli itu semuanya ada disini dan hidupnya sangat rukun seperti itu kami sampaikan dan istimewanya lagi kalau misalnya hari 17-an itu memang beberapa tahun ini dua tahun ini nggak dilaksanakan karena memang sedang pandemi jadi ada satu kegiatan pawai masal seperti itu karena falan judulnya jadi itu mulai dari anak TK sampai paguyuban keluarga itu semuanya ngikut turun di jalan jadi kita star yang dari namanya adalah lapangan mandala mengelilingi kota karena Merauke itu mas 15 menit selesai kita muter kota ya mas mari mas mari karena memang kotanya itu kecil karena yang luas itu adalah kabupatennya jadi kita aneh namanya ya kegiatan itu pawai masal jadi mulai dari anak SD SMP SMA ya furko pindah terus kerukunan apa itu perkumpulan keluarga seperti itu jadi mulai jalan kaki star jam 2 siang mengelilingi kota pawai seperti itu dan itu sangat antusias terima kasih terima kasih sharingnya dokter Yudi terima kasih terima kasih saya tunggu kalau mau ke Merauke lihat tunggu perbatasan siap siap ya nanti terima kasih dokter Yudi selamat dokter Yudi sebentar ini kan ini kan pon ada di sana ya ya benar mas pon kita juga sedang menyambut ini nih sekarang kalau gak salah vaksin itu sudah banyak di sana ya lebih cenderung orang yang berkeinginan untuk vaksin kalau beritanya saya tahu gitu berarti di sana sudah vaksin sudah hampir merata ya berarti hampir merata karena memang kami juga itu hampir setiap hari melaksanakan vaksin kami puskesmas hampir setiap hari kita melaksanakan vaksin di pasar di lapangan di puskesmas jadi cenderung kita masyarakatnya mau sih vaksin jadi mereka mulai sadar terutama untuk yang orang asli Papua juga sudah mulai awalnya itu mas gak ada yang berani jadi ada suatu ketika kita akan melaksanakan vaksin dengan target seribu orang per hari jadi panitia itu sudah siapkan snack dan makan siang sejumlah itu karena target kita adalah OAP orang asli Papua yang datang meloro itu itu berarti berarti sekarang sudah luar biasa ya wah itu salah satu jasanya dokter Yudi itu salah satu jasanya dokter Yudi hebat itu dok harus semangat kita dukanya banyak deh pokoknya terima kasih mas Iwan pertanyaannya menarik sekali dan kita akan melanjutkan ke segmen selanjutnya adalah segmen empat disini adalah mengenai behind the scene pembuatan video ini dan kecil akan dipandu oleh mas Iwan dan mas Dida mengenai apa istilahnya pengalaman-pengalaman kita yang mengisi acara video ini jadi rontabel kita kali ini terima kasih mas Raben mas Iwan kita sebenarnya ingin mengangkat cerita-cerita menarik behind the scene dibalik pembuatan video musik di lint-lint kecil ini memang setelah 44 tahun sejak tahun 1977 pertama kali kita nama Jim saat lomba cipta lagu remaja dan beliau juga masih SMA sudah banyak video yang dibuat di dalam program kita saja beberapa video juga banyak versi yang dibuat dengan begitu indah begitu menarik apapun genre musiknya tapi yang kemarin ini sangat berarti yang kemarin ini sesuatu yang jadi para pengisi yang terlibat dari proyek itu sendiri itu merasakan sendiri bagaimana dengan pandemi itu bisa seperti itu jadi mungkin kalau kemarin pada saat kita launching di tanggal 12 Agustus di Bandung Mas Wendy di advisor kita di M-Block di Jakarta melalui virtual beberapa sudah bercerita mungkin kalau ada para yang terlibat di sini dokter mohon maaf saya kemarin yang di ICU itu menceritakan sesuatu gitu kan atau Pak Sarah yang lain mungkin yang bisa bercerita Mas Iwan kita ingin sekali mendengar Mas Iwan cerita-cerita dari balik ini kalau Durali sudah bercerita kemarin bagaimana harus merekam sendiri karena sedang BPKM handphone ditaruh di tempatnya mungkin juga sedang kita tik dia agoyang agak jatuh dan itu menarik belum lagi cerita-cerita yang lain ya nanti kita dengarkan komen-komen itu setelah kita putarkan lagi videonya ya Mas Yudha ya Mas Yudha sudah siap kita semua adalah lilin-lilin kecil dalam solidaritas bersama kita menjadi cahaya untuk berdiri dirgahayu Indonesia oh oh manakala mentari tua lelah berbicara oh manakala bulanan genit enggan tersenyum berkarut-karut tiada peseri tersendat-sendat merayap dalam kegelapan hitam kini hitam nanti gelap kini akan berganti dan kau liring-liring kecil sanggukah kau mengganti sanggukah kau memberi tersendat sebet cahaya dan kau liling-liling kecil sanggukah kau berbija sanggukah kau mengengar Seisi dunia Dan tak biling-liling kecil Sanggupkah kau mengganti Sanggupkah kau memberi Sebekas cahaya Dan kau biling-liling kecil Sanggupkah kau berpijak Sanggupkah kau menyerang Seisi dunia Seisi dunia Indonesia tangguh Indonesia tumbuh Indonesia maju Indonesia maju Seisi dunia Seisi dunia Dan tak biling-liling kecil Sanggupkah kau berpijak Sanggupkah kau mengganti Sanggupkah kau memberi Sebekas cahaya Dan tak biling-liling kecil Sanggupkah kau berpijak Sanggupkah kau menyerang Sanggupkah kau berpijak Sanggupkah kau berpijak Seisi dunia Sanggupkah kau berpijak Sanggupkah kau berpijak Pihak kau berpijak Dan tak biling-liling kecil Indonesia Tungguh, Indonesia Tungguh, Indonesia Maju Sebelum kita lanjutkan ke segmen selanjutnya Saya ingin tanya-tanya Mas Iwan atau Dr. Ali Atau siapa saja yang berpartisipasi di video itu Pengalamannya bagaimana waktu syuting Menjadi artis Sebentar Mas Ben Saya sebenarnya mau menanyakan Saya sudah mewakili, Dr. Ali juga sudah mewakili kemarin Sebenarnya saya ingin tanya ini Selain saya kan ada juga Selain Dr. Gris ada siapa lagi ya yang ikut Ada Mas Didik juga Coba Dr. Gris ya Mewakili dokter dulu deh Kalau kita nantilah Gimana Dr. Gris Oh ya Ceritanya Sebenarnya semangat banget ya Bisa terlibat Tetapi waktu itu Kita tuh sebenarnya gak ada kendala ketika Pertama kan yang disetor Lagu dulu ya Suaranya dulu ya Suara dulu sih gak masalah Selanjutnya Harus syuting Apa Gerakannya ya Dengan Menghadap ke Agak diagonal Layarnya harus hijau Atau polos ya Nah Batas waktunya Waktu itu tanggal 20 Betul ya Tanggal 20 Saat itu waktu itu ada Hanya semalamnya Yang ini Yang mendebarkannya Kalau kami Dari Bandung Nakes di Bandung Ya terima kasih dipercaya ya Mewakili nakes Gada terdepan Tapi Ketika mau Saya Sama dokter Yosua Masih tidak terlalu Apa namanya Masih Shooting gitu Karena Baru dengar bahwa Oksigen habis Tapi gak terlalu kritis Hanya begitu sampai siang Siang kan Kalau dokter Yohanes Ya dia kepala ICU Dia kan pelayanan dulu Biasanya Apa namanya Beliau pagi-pagi itu Pasti di ruang operasi Ya kan Dia spesialis anestesi Nah Pasti ada waktu itu Di atas jam 1 Untuk kegiatan di luar Ya biasanya spesialis anestesi Akan diam stay-nya Di ruang Oka Di ruang Operating Theater Nah Begitu siang Harusnya dia bisa keluar Tapi Dia sedang mengurus ICU ada panggilan Karena dia harus Mentrapering down Oksigennya Karena Bisa habis Diperkirakan waktu itu Jam Jam berapa ya Waktu itu Sekitar sore Ya Sudah 3 jam lagi Habis Dikeluarkannya Apa namanya Jam 5 sore Dikeluarkan surat Sengah 5 Itu diperkirakan malam Untuk habis Tapi itu pun Kenapa bisa malam habis Karena kita sudah mulai Disapih Pasien-pasien kami Waktu itu hampir 190 sekian Gitu Jadi dia Saya tanya Dok Dokter mau Ini gak Aduh Grace Ya gak mungkin ya Dia bisa Ini pasti gak Gak puguh rasa ya Bahasa Sundanya ya Gak Ya Untuk bisa Ini Padahal dia tadinya Mau Iya dan semangat Untuk Ini karena beliau juga kan Memang Pegang Pasien-pasien COVID Yang dirawat di Apa namanya ICU COVID Juga Begitulah Sekitar Tapi Ya Terima kasih juga Sekali lagi Terima kasih banget Buat teman-teman Di World Vaksin Update Ini Kejadian Apa namanya Habis Kita harus melepas Beliau yang Memberikan instruksi Bahwa ketika Oksigen habis Ya harus dilepas Lang Dan segala macemnya Karena nanti malah Kalau tanpa Oksigen Sungkup masih Dipasang Oleh pasien Nanti kita terlalu banyak Hiru karbon dioksida Seperti itu Jadi Dia yang ambil Keputusan berat ini Tapi untungnya Tidak terjadi Terima kasih kepada Ya Sekali lagi Terima kasih Atas bantuannya Sehingga Oksigen datang On time Banyak Pada waktunya ya Sampai menunggu Liquid Yang dari Samator Ya Banyak Banyak dari Karena alumni ITB Banyak dari Pasien-pasien juga Mengirim Tabung-tabung Oksigennya Kita Tadinya ada Kebijakan bahwa Pasien tidak boleh Menerima Tabung oksigen Dari luar Tapi kalau Begini ya Akhirnya Kebijakan itu Juga di Dihapus Sehingga kita Terima banyak Justru Saya Siap di Lobby depan Untuk Menerima Segala Keluhan Mungkin Protes Komplain Tapi ternyata Itu tidak terjadi Sama sekali Satupun Tidak ada yang marah Semuanya Mengerti Kondisi ini Ya itu Pasti Tuhan Yang menggerakkan Itu Melembutkan hati Sehingga Banyak yang terpanggil Untuk bantu Walaupun Belum tentu Saudaranya Belum tentu Keluarganya yang dirawat Tapi yang tidak dirawat Datang Kalau memang Mereka punya Gitu Saya ingat sekali Itu dokter Kis Waktu sampai Saya ikut Kelabaan Dari jauh Mengontak Ke teman-teman Di Jakarta Pertama Semuanya Benar Mas Ben Malam Malam Mencekam Mas Iwan Beberapa hari Kemudian Bisa Memujuk Karena sudah Relatif aman Dokter Yohanas Tetap Mau Besoknya Satunya Ayo dong Shootingnya Di kantor saya Ya dok Ya gitu Ada dokter Yosua Juga Sama-sama Kita nunggu Soalnya Sampai jam 3 pagi Pak Aderta Pak Aderta Ada Pak Aderta Back up Usulnya Bagus sekali Pak Aderta Gimana Pak Aderta Pengalaman Pengalaman Bernyanyi Waktu rekaman Jantungnya Lebih berdetak Keras Daripada Lagunya Jadi Mbak Liat Telepon Katanya Jangan tegang Gitu Tapi Oke Semuanya Jalan bagus Banget Dan terima kasih Dan aku juga Apa namanya Power Semua rumah sakit Disampaikan oleh Dr. Ali Cuma Cuma Sedikit berpikir Kedepannya Jadi Bukan saat ini Tapi kedepannya Kalau kita lihat Kejadian Bulan Juni Juli Saya Saya sebut Sebagai Gelombang Kedua Yang Menyerang Kita Yang lebih Berbahaya Itu Kalau menurut Pandangan Saya Itu Gelombang Ketiga Kenapa Gelombang Kedua Ini Datang Saat Kita Sedang 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 Vaksinasi Dan Sedang Menghadapi Masuknya Ke Heart Immunity Tetapi Vaksin Itu Bukan Satu Kali Vaksin Itu Ada Masanya Kalau Masanya Itu Diperkirakan Oke 6 Sampai 8 Bulan Kalau Kita Mulai Vaksinasi Di Bulan Maret Ya Dan Berjalan Terus Maka Yang Vaksin Di Bulan Maret Itu Yang Rame Rame Ya Paling Rame Itu Kalau Nggak Salah Maret April Mei Itu Akan Habis Di Bulan November Desember Tetapi Pada Saat Bulan November Desember Itu Orang Orang Yang Belum Divaksin Belum Selesai Kita Sedang Kejar Kejaran Supaya Seluruhnya Divaksin Di Sisi Lain Yang Vaksin Berikutnya Yang Yang Gelombang Belum Masuk Artinya Heart Immunity Yang Tercipta Di Bulan Agustus September Oktober November Justru Bulan Januari Februari Maret Kita Mengalami Ruangan Yang Lowong Lilin 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 Kecil Ini Saya Bukan Lihat Lagunya Bukan Lihat Apanya Tapi Saya Melihat Ada Semangat 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 Di balik Lagu Itu Itu Yang Luar Biasa Terima kasih Kepada Mas James Dan Mbak Ia Yang Sudah Terima Kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Adatta Dan Mas Iwan Segmen Selanjutnya Segmen Lima Ini adalah Bagi saya Ini adalah Sangat Menarik Sangat Positif Dan Bermanfaat Bagi saya Adalah Mengenai Materi Hoax Kita Beruntung Sekali Di acara Ini Ada Sahabat Kita Mas Eko Juniarto Saya lihat Tadi Sudah Hadir Mas Eko Apakah Sudah Siap Sudah Langsung Aja Silahkan Jadi Mudah-mudahan Tidak Banyak Hoax Kali ini Yang Berbahaya Oke Oke Seperti biasa Kompilasi dari Hoax Soal COVID Maupun Vaksinnya itu Ada di Tbh.id Slash Corona Bisa langsung Buka disana Kalau emang Ingin melihat Sendiri Untuk Hoax COVID Dari Minggu Lalu Cuma Naik Empat Tapi Untuk Hoax Vaksinnya Sendiri Naik Bertambah Enam Year On Year Itu Untuk Hoax COVID Trendnya Masih Menurun 44% Tapi Untuk Hoax Vaksin Karena Memang Vaksin Itu Baru Di Akhir Tahun 2020 Itu Normalnya Jadi Masih Tinggi Sekali 1130% Kenaikannya Seperti Biasa Saya umumkan Jadi Periksa Hoax Ada Macem-macem Jadi Bisa Ada COVID19.co.id Slash Slash Hoax Testbuster Bisa Ke Hoax.info Vaksin.id Di Kemcom Info Bisa Di Comin.co Slash Ini Hoax Muffindon Sendiri Yang Buatan Kita Itu Ada Di Turnback Hoax.id Lalu Ada Cek Fakta.com Ini Kumpulan Dari Berbagai Media Online Serta Juga Muffindo Di Whatsapp Juga Ada Chatbot Muffindo Di 0859 21 600 500 Dan Untuk Liputan 6 Mereka Juga Punya 08 11 978 76 70 Saya Ambil Tiga Contoh Hoax Soal Covid Ataupun Vaksin Jadi Ini Sempat Beredar Klaim Bahwa Semua Pasien Yang Positif Covid Di New South Wales Di Australia Sudah Divaksinasi Ini Seperti Biasa Adalah Propaganda Dari Kaum Anti Vakser Jadi Sebenarnya Ada 43 Orang Yang Apa Dalam Perawatan Intensif Itu 42 Nya Itu Justru Belum Divaksinasi Dan Cuma Satu Yang Sudah Divaksinasi Berikutnya Itu Ada Yang Publish Publish Dokumen Bank Dunia Bahwa Ini Adalah Rencana Bank Dunia Untuk Pandemi Covid Ini Sampai 31 Maret 2025 Jadi Dokumen Bank Dunia Ini Yang Namanya Project Manager Pasti Punya Jangka Waktu Sebuah Projek Berjalan Sebuah Program Berjalan Dan Kebetulan Bank Dunia Ini Bikin Program Untuk Menangani Masalah Perekonomian Covid 19 Dan Mereka Menetapkan Tanggal Terakhir 31 Maret 2025 Ini Bukan Berarti Bank Dunia Yang Bikin Covid 19 Bukan Ya Begitulah Hoax Yang Disebarkan Dan Yang Terakhir Itu Jadi Ini Ada Sebuah Portal Berita Di Inggris Yang Klaim Bahwa Dari Hasil Perhitungan Mereka Yang Didapat Dari Apa Badan Publik Kesehatan Inggris Itu Angka Kematian Orang Yang Divaksin Itu Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Orang Yang Dari Vaksin Ini Sebenarnya Salah Hitung Karena Jumlah Yang Masuk Rumah Sakit Misalnya Yang Kena Covid Itu 50 ribuan Belum Divaksin Tapi Yang Sudah Divaksin Yang Masuk Rumah Sakit Itu Jauh Lebih Sedikit Angkanya Cuma Sekitar Ratusan Atau Ribuan Dibandingkan Dengan Jumlah Matian Angka Yang Meninggal Walaupun Sudah Divaksin Itu Akan Melonjak Tinggi Karena Memang Yang Masuk Rumah Sakit Jauh Lebih Sedikit Yang Divaksin Jadi Harusnya Angka Yang Dituntuh Adalah Jumlah Populasi Masyarakat Inggris Yang Sudah Divaksin Dibandingkan Dengan Jumlah Yang Meninggal Akibat Covid Itu Yang Benar Tapi Ya Setelah Ini Heboh Dan Salah Hitung Terus Bilang Bahwa Yang Divaksin Kemungkinan Meninggal Jauh Lebih Tinggi Oke Demikian Tiga Hoax Yang Populer Di Ibu ini Saya Kembalikan Mas Prabin Saya Mau Nambah Sedikit Karena Mayor Laut Azari Ini Kan Susah Juga Sinyalnya Juga Susah Posisinya Juga Mungkin Walaupun Tadi Kita Sudah Bicarakan Di Depan Basic Lilin Kecil Kita Boleh Menanya Sedikit Tentang Bagaimana Kemarin Waktu Shooting Sendiri Tidak Bagiwan Bagiwan Ya Bagiwan Ya Nah Ini Memang Kemarin Itu Saya Dimintas Sama Teman Saya Tunggul Itu Lating Saya Dan Dan itu dadakan banget, saya waktu itu pas lagi ada tugas, memang saya lagi WFH, ada kerjaan, katanya, bro, ini dimintain tolong ini, bisa nggak? Oh, nggak masalah, demi merah putih, saya bilang gitu. Tres, mantap. Iya, akhirnya, itu dadakan, cuman paling satu, nggak nyampe satu jam itu harus udah tuntas, yaudah. Lalu saya kirim gitu, Bang Iwan. Cuman saya agak bingung, ini konsepnya gimana ya? Akhirnya ya udah hajar aja lah. Iya, gitu Bang Iwan. Dan saya juga sempat kasih tau ke teman-teman bahwa nanti mau ada ini ya, kita mau tampil nih di YouTube, tolong dilihat. Teman-teman pada ngeliat juga, begitu lihat, loh, kok cuman tiga detik? Ah, yaudah. Yaudah, yang penting kita partisipasi lah, banyak yang gede, kita kan nyukain. Saya juga tiga detik kok. Mungkin agak summer aja sih, tapi nggak masalah lah. Yang penting kita ikut memeriahkan. Iya, terima kasih. Lebih keren, Bang Iwan Osari. Keren, keren. Keren, bagus. Jadi mas-mas BN, mas Iwan, itulah keuntungan kalau kita mengandalkan teman-teman dari TNI ya, didadak, dadakan, tetap aja jadi. Pokoknya jawabannya siap. Siap, selalu siap. Keren, keren. Tiap langsung, kan? Betul. Terima kasih, Mayat Rasari. Mudah-mudahan selalu hadir ya di acara-acara selanjutnya. Amin. Saya baru tidak datang tadi. Ya, inputnya luar biasa sibuknya. Masih menyempatkan diri di hadir di acara kita. Kita appreciate banget ini. Segmen selanjutnya adalah doa penutup. Kita berdoa mudah-mudahan pandemik segera berakhir. Tadi ada sharing dari Dr. Ali bahwa di Jakarta sudah turun jauh sekali ya, 10 persen dibandingkan yang bulan lalu. Jadi mudah-mudahan tren ini diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Silakan Gus Dida untuk membawakan segmen ini. Terima kasih, Bung Braben. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada edisi spesial kita malam ini, beberapa jam menjelang kemerdekaan Indonesia. Waktu Indonesia bagian Barat. Dimana bagian Timur sudah mencapai 17 Agustus dan akan berlanjut ke tempat-tempat lain. Dengan kita semua yang tersebar di seluruh penjuru dunia yang akan semua menikmati giliran merasakan 17 Agustus momentum kemerdekaan kita. Saya mengundang seluruh tokoh umat kita untuk berdoa bersama. Doa bagi negeri di malam ini, doa bagi bangsa. Karena jika selama ini kita berdoa bagi pandemi, malam ini kita berdoa bagi negeri. Benar kata Mas Jim F. Sunda bahwa pandemi hanya sebentar, tapi bangsa kita akan lasting forever. Bangsa kita akan tegak selamanya di bumi ini. Jadi saya akan sebagai kehormatan malam ini, kita dengan waktu yang terbatas, saya akan mohon semuanya nanti untuk berdoa mungkin kurang lebihnya satu menit. Dengan doa yang sangat singkat, tapi sangat tulus dan padat, kita semua akan tersampaikan doa kita bagi negeri kita yang tercinta ini di tengah pandemi. Kemerdekaan di tengah pandemi. Sebagai kehormatan, saya mengundang pendeta Nindio Sasongo dari Buffalo, New York, Amerika Serikat. Pak Nindio, shalom. Assalamualaikum, salam sejahtera di kita semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum, Pak Dida. Terima kasih juga rekan-rekan berjumpa kembali dengan saya. Ini kali yang kedua, saya berada bersama dengan rekan-rekan. Selamat pagi dan selamat malam yang ada di Indonesia. Kehormatan dan kita juga bersuka cita karena Indonesia sudah disertai, diberkati, dirahmati selama 76 tahun kemerdekaan. Dan meskipun kita tahu kita sekarang sedang berada di dalam masa-masa yang sulit oleh karena pandemi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan, Allah, Sang Yang Widi, siapapun kita bisa menyapa dia, tidak akan pernah tinggal diam. Maka mari kita akan berdoa, memohon rahmat, pengasihan, berkah dari Yang Maha Kuasa untuk bangsa dan negara kita. Mari saya akan mengundang semua kita untuk pertama-tama kita akan berdiam diri sejenak untuk menaikkan doa-doa kita dan nanti saya akan menutup. Mari kita akan menaikkan doa-doa kita. Ya Tuhan sumber penghiburan kami, sumber berkat, sumber kehidupan yang sudah merahmati tiap-tiap kami, warga, negara, tumpah darah Indonesia yang tersebar, bukan hanya dari Sabang hingga Marauke, tetapi juga yang tersebar di seluruh dunia. Kami menaikkan syukur kepadamu untuk bangsa dan negara kami yang sudah 76 tahun dibebaskan dari belenggu penjajahan asing. Namun kami tahu juga bahwa hari-hari ini bangsa kami sedang berada di dalam ujian yang berat oleh karena pandemi COVID-19, oleh karena kemiskinan yang makin nyata kami bisa rasakan dan kami bisa lihat. Kami mengingat betapa banyak orang-orang yang tidak memiliki kesempatan seperti kami yang bisa zooming bersama-sama untuk berbagi suka cita, tetapi juga berbagi duka cita, berbagi cerita dan kisah-kisah indah, namun juga berbagi beban dan pergumulan. Ada banyak orang yang tidak bisa bercerita satu dengan yang lain. Engkau kami mohon supaya menolong mereka. Dikau Tuhan sumber rahmat dan kasih setia. Kami memohon juga supaya engkau merahmati bangsa dan negara kami dengan limpah ruah berkah. Kami memohon supaya pemimpin-pemimpin kami diberikan kebajikan dan keadilan untuk terus memikirkan bangsa ini, untuk memikirkan mereka yang menderita dan mereka yang miskin dan yang terpinggirkan. Oh Tuhan kami memohon supaya acara ini juga akan terus menjadi berkah bagi lebih banyak tumpah darah Indonesia. Dan bersama-sama kami bersehati memohon supaya setiap kami yang sudah berbagi, Tuhan selalu juga rahmati kami. Terima kasih untuk para panitia, orang-orang yang memiliki hati untuk membuka forum doa bersama ini. Kami mengucap syukur juga untuk para nakes yang berada di garda depan penanganan COVID-19. Mereka yang juga berada bersama dengan kami. Kiranya semangat, kiranya spirit yang mereka tularkan akan terus juga membakar jiwa kami. Bahwa ada orang-orang yang mencintai mereka yang saat ini sedang berada di dalam kesengsaraan. Kami memohon juga untuk para pemuka agama. Supaya mereka juga terus terdorong untuk menyadarkan umat mereka akan pentingnya menjaga jarak, akan pentingnya PPKM, akan pentingnya vaksinasi, akan pentingnya juga tes yang bisa mereka dapatkan. Oh kami memohon supaya bencana COVID-19 ini segera berlalu, tetapi kami juga memohon supaya pengharapan kami di dalam dikau Tuhan tidak akan pernah pupus. Dan selagi kami berharap pada engkau, yakinkan kami bahwa kami harus menjadi lilin-lilin yang kecil, yang tetap menyala di dalam kegelapan. Manakala lilin-lilin itu berkumpul bersatu bersama, maka ruang yang gelap akan menjadi terang. Kiranya pengharapan kami tidak pernah pupus, dan kiranya kami juga akan menularkan pengharapan ini bagi sesama kami. Kami mengucap syukur dan memohon, demi rahmatmu. Engkau yang kuasa, engkau yang isa, kami naikkan doa-doa kami. Amin. Amin. Indah sekali, seperti biasa, penelitian Indio terima kasih, dan mohon maaf tadi gamesnya, games, it's just a games ya, tapi doanya dan penelitian Indio di tengah kesibukan di Buffalo, menyetir pulang, kemudian langsung bergabung di acara kami untuk berdoa bersama, sangat kami syukuri penelitian Indio. mohon dukungan dan terus pembimbingan buat kami semua. Terima kasih. Saya beralih, kita sekarang ke kota Jakarta, ke Ibu Kota, ada Pandita, Dr. Gigi Ibu Fenita, Ibu Pandita Fenita Tanu Suwito. Mohon di unmute, Ibu Pandita Fenita. Terima kasih, Gus Dida, tenang sekali, malam ini bisa bergabung. Apakah sudah kedengeran, suara tanya? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Pandita Fenita ini, mohon kami, bisa minta kami juga untuk doa singkat, padat, untuk negeri, mewakili, saudara-saudara, kita semua, dari umat buddhist. Silahkan, Dr. Gigi Ibu Pandita. mewakili umat buddhist Indonesia, di Jakarta dan di Indonesia, soal untuk negeri kita yang esok hari akan berulang tahun ke-76. Namu sanghyang adi budaya, Namu otasa bagawato arahato sama sambudasa, Namu sambe bodhisattvaya, mahasattvaya. Semoga dengan pengertian benar yang kita miliki, serta timbunan jasa dan jasa kebajikan yang telah kita peroleh, maka negeri ini akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan, meskipun masih di tengah pandemi COVID yang melanda. Semoga semuanya selamat sejahtera. Semoga negeri ini terlindungi dan terberkahi. Semoga Indonesia terus mengalami kemajuan ke arah masa depan. Semoga para pemimpin Indonesia senantiasa bijak dan berlaku lurus. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Bawantu sabah manggalang, Rakhantu sabah dewata, Sabah budhanu bawenang, Sada soti bawantuti. Bawantu sabah manggalang, Rakhantu sabah dewata, Sabah dammanu bawenang, Sabah soti bawantuti. Bawantu sabah manggalang, Rakhantu sabah dewata, Sabah sangganu bawenang, Sada soti bawantuti. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Semoga doa ini membawa berkah buat Indonesia esok yang dalam 76 tahun usianya saat ini sedang menghadapi tantangan yang tidak kalah hebat. Amin. Terima kasih Sadu, Amunudani, Bupandita. Terima kasih. Mohon terus support kita. Dukung kami terus. Kami turut bimbingan, dukungan Bupandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersama-sama. Insya Allah, amin. Terima kasih. Selanjutnya, saya kembali lagi ke Eropa kali ini. Saya akan menjumpai suster di Roma. Suster Yolenta, apakah sudah bisa di-unmute? Iya. Shalom suster Yolenta, SND. Shalom selamat malam untuk semua di Indonesia. Saat ini saya bertugas di Roma. Terima kasih atas undangannya untuk berdoa di sini. Suster yang sangat halus di bahasanya. Beliau ini asli dari timur Indonesia, dari NTT. Tapi sudah lama di Jawa Tengah. Sehingga bahasanya pun bahasa Jawa ya, suster. Oke. Oh, teman-teman. Suster, mohon doanya. Agar negeri kita terberkati tetap dalam kasihnya dalam semama menghadapi pandemi ini tetap kita bersatu dan bersama-sama berbagi kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ijinkan saya untuk memimpin doa ini secara katolik. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kemerdekaan bangsa Indonesia di usianya yang ke-76. Untuk meraih kemerdekaan bangsa kami ini banyak pahlawan yang telah hubur. Bantulah kami dengan rahmatmu untuk melanjutkan perjuangan mereka mengisi kemerdekaan ini. berkatilah para pemimpin kami terutama Presiden Joko Widodo bersama kabinetnya agar tetap bekerjasama dalam melayani pemerintahan dengan penuh cinta dan kesetiaan. Berkatilah pula seluruh masyarakat Indonesia untuk terus tumbuh menjadi bangsa yang kuat tangguh dan bersatu dan rukun dalam melanjutkan pembangunan di negara kami terutama dalam menghadapi kesulitan bersama akibat pandemi COVID-19. Doa ini kami haturkan kepada Munya Bapak melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin. Terima kasih. Suster Matur Luwun doanya menyejukkan bersama-sama sampaikan salam hormat saya juga buat Suster Kika Manek di Napoli mungkin udah Romo dan Leonardo juga di Roma juga selalu dukung kami dan kami tetap butuh bimbingan dari Romo dan Suster semuanya. Shalom Berkah Dalam Baik kita kembali ke Jakarta kali ini kita saya tidak menemui Yunda Ida Ayu Chandra Dewi Beliau ini sudah dari Surabaya cuma duduk di Jakarta Bu Dewi apakah sudah bisa di unmute Bisa sudah dengar Ibu Dewi Selamat malam Selamat malam Ibu Ida Ayu Chandra Dewi ini akan berbagi doa di forum kita ini bagi momentum kemerdekaan mewakili saudara-saudara kita dari umat Hindu silahkan Bu Dewi waktu kami persilahkan terima kasih ini saya bacakan doa Gayati Mantra untuk menenangkan diri kita sendiri menjadi damai dan juga membuat damai alam semesta dan lingkungan sekitar-kitar Om 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 Bogu Aswa Taksawitiur Warhenyam Kargo Dewa Syarimahi Syur Yuna Pracodaya Om Narayana Dewedam Sarwan Narayana 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 Marayana propose Oman Om Papatmo, Papa, Fatmaham, Fatmahpe, Papa, Sambhabyang, Trahimampun dari Kaksa, Sabian Tara Suci, Om Swamah, Swamah Mahadewa, Sarwabrani Hitamkara, Mamuccasarwa, Papibya, Palayaswa, Sadasiwa, Om Swantawiyo, Kaika Dosa, Santamiyo, Wajikamama, Santawiyo, Mana Sedosa, Tatramadav, Swamah Swamah, Om Santi, 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 Om, Om Santi, Santi, Om, terima kasih. Bu Dewi, terima kasih sudah berkenan berbagi doa. Mohon terus bergabung dengan kita menebar kebaikan ya. Selesai acara juga nanti kita mungkin bahas bisa Selatulahmi disini. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan kembali ke Amerika Serikat. Kali ini ke Wisin Tandisi. Saya ingin menjumpai Ustaz Fahmi Zubir. Apakah sudah bisa di unmute Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Gua Sedida. Assalamualaikumussalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Asya Allah. Seger sekali Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Mohon bisa mendoakan singkat untuk bangsa ini. Untuk kita semua. Supaya tetap meyakini semuanya berkat Rahmanur Rahim. Untuk kita bersatu. Terima kasih, Gua Sedida dan sahabat-sahabat yang lain. Sama-sama mari kita hadirkan hati kita. Kita memohon kepada Allah SWT. Agar Allah SWT memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Indonesia. Jirga Hayu yang ke-76. A'udhu Billahi Mishayatun Rujim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Ya Rabbana lakal hamduka maya maghiri jalali wajika azim sultanik. Allahumma salli alasirin Muhammadil awalin. Allahumma salli alasirin Muhammadil akhirin. Allahumma salli alasirin Muhammadil malayir ala ila middin. Allahumma salli alasirin Muhammadil malayir ala ila middin. Allahumma salli ala walidina warhamhumakamakamahabbahun nasibara. Allahumma inna nasalka ridhaqal jannah. Wa na'udhidika min syaqatukhandar. Allahumma atfak'anbala. Wa korna fayruzhannah. Ya Allah pada hari ini Pada malam hari ini Ya Allah pada siang hari ini Di Amerika Ya Allah kami bersimpur di hadapanmu Engkau maha kuat ya Allah Engkau maha kuat Raja diraja Kami memohon kekuatan Kepadamu ya Allah Ketika kami yang lemah ini Yang tidak berdaya Kami mengetahui dengan adanya Coronavirus Kami ternyata makhluk yang lemah Di hadapanmu ya Allah Kami memohon kekuatanmu ya Allah Berikanlah kami kekuatan Kekuatan bersama-sama Untuk menyelesaikan Menyelesaikan bangsa ini ya Allah Permasalahan-permasalahan Yang berkelanjutan Dengan kekuatanmu ya Allah Jadikanlah kami selalu bahu-membahu Untuk menjadikan Indonesia Tangguh, tumbuh Dan maju Ya Allah Pada hari ini kami memohon Berikanlah kekuatan Pimbinglah kepada pemimpin-pemimpin kami Dalam menjalankan amanah Dalam menjalankan amanah Sesuai dengan spirit para pahlawan kami ya Allah Jadikanlah bangsa ini Terus merdeka Terus mengalami pertumbuhan Ketangguhan Dan menjadi negara Yang dipertimbangkan Negara Yang mampu Tampil di pentas dunia Ya Allah Ya Rahmat Dengan adanya pelajaran-pelajaran Pandemi Kami Mengalami Mengalami Dan mendapatkan pelajaran yang luar biasa Bahwa kami harus bersatu Kami harus bersama-sama Dalam Kekuatan Persaudaraan Kesatuan Ya Allah Jadikanlah Kesatuan kami ini adalah Energi yang besar bagi kami Jadikanlah kami ya Allah Negeri Yang aman Makmur Samposar Yang tangguh Tumbuh Maju Ya Rahmat Sayangilah kami semua Saudara-saudara kami Yang telah menghadapmu Ya Allah Berikanlah tempat yang baik Di sisimu Saudara-saudara kami Yang sakit Mempertahankan Kehidupannya Yang dalam deritanya Ya Allah Berikanlah kesembuhan Kepadanya Saudara-saudara kami Ya Allah Yang sedang dalam PPKM Berikanlah semangat Terus Untuk maju Untuk Kembali Tampil menjadi manusia Yang terhormat Ya Allah Jadikanlah Negara kami Dalam Hudbirgahayu Yang ke-76 ini Adalah Negara Yang terus Menjadikan Rahmat Bagi semua kalangan Rabbana Atina Fidumni Hasanah Afil Akhirati Hasanah Wa Kina Agaban Wassalamuala Alasirina Muhammad Wa ala Alihi Wassalamuala Wassalamuala Rabbika Rabbina Aziz Al-Masih Wassalamuala Al-Musallim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yamin Alhamdulillah 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 Terima kasih Semuanya Alhamdulillah 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 Baratollah Jasa Ustadz Fahmi Terima kasih Di tengah kesibukan Di sana juga Tetap bersatu Di sini Terus Mendukung kami Terima kasih Dari awal Ustadz Fahmi Sudah Ada bersama Kami di sini Salam hormat Buat semua Saudara di sana Dan Merdeka Oke Saya kembalikan Kepada Mas Prabin Tetap semangat Sehat jiwanya Sehat raganya Merdeka Terima kasih Mas Gita Dan doa-doanya Sampai terharu tadi Acara kita Sebelum kita tutup Sekedar informasi Bahwa setelah acara selesai Kita Tidak tutup ya Masih kita ada acara Untuk berbincang-bincang Setelah acara ini Kita bisa ngobrol Tutar Informasi Bisa mungkin ada Off the record juga Kalau mau Untuk selanjutnya Mas Didik Bisa diputar Videonya lagi Untuk closingnya Kita semua Adalah Lilin-lilin Kecil Dalam Solidaritas Bersama Kita Menjadi Cahaya Untuk Perting Dirgahayu Indonesia Oh Manakala Mentari Tua Lelah Berbicara Oh Manakala Bulanan Genit Genit Enggak tersenyum Berkarut-karut Tidak 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 stress Tidak Bekas cahaya Engkau lilin-liling kecil Sanggukah kau berpijak Sanggukah kau menyelamat Seisi dunia Dan berliling-liling Sanggukah kau mengganti Sanggukah kau memberi Sebekas cahaya Dan kau lilin-liling kecil Sanggukah kau berpijak Sanggukah kau menyelamat Seisi dunia Seisi dunia Indonesia tangguh Indonesia tumbuh Indonesia Maju Indonesia 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.